Halo sahabat Nova, aktor Kiki Farel saat ini sedang diselimuti kabar duka. Ibu ndak Kiki Farel yakni Mama Dahlia meninggal dunia pada Kamis 12 Mei 2022. Temukan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel Youtube Nova, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kabar meninggalnya Mama Dahlia dikabarkan langsung oleh Kiki Farel melalui postingan di akun Instagramnya, Kiki Farel. Sebelumnya, ibu ndak Kiki Farel diketahui sempat menghidap kanker. Kiki Farel bahkan pernah membagikan kronologi sang ibu ndak yang sempat dua kali di vonis kanker. Hal itu diketahui melalui postingan Instagram Kiki Farel yang diunggah pada 17 April 2022. Pada postingan tersebut, Kiki Farel mengunggah foto sang ibu sebelum dan sesudah di vonis kanker. Dalam foto tersebut terlihat jelas perubahan tubuh Mama Dahlia saat sebelum dan sesudah di vonis kanker. Melalui keterangan unggahannya, Kiki Farel menjelaskan foto pertama diambil pada tahun 2016. Sementara foto kedua diambil saat sang ibu di vonis kanker. Ia juga menjelaskan bahwa sang ibu pertama kali di vonis kanker pada tahun 2017. Walaupun sempat dinyatakan sembuh, Mama Dahlia kembali di vonis kanker pada tahun 2019. 2017 Mama di vonis kanker, sempat dinyatakan sembuh, namun 2019 Mama masih terdeteksi ada kanker di tubuhnya. Hingga saat ini, tahun 2022, Mama pun masih berjuang menghadapi penyakitnya, tulis Kiki Farel. Saat itu, Kiki Farel menjelaskan betapa buruknya kondisi sang ibu karena ditemukan tumor yang membuat Mama Dahlia tidak bisa makan. Bahkan saat itu, Mama Dahlia harus dibantu dengan infus untuk bisa makan. Sayangnya, Tuhan berkendak lain. Mama Dahlia meninggal dunia usai melewati perjuangan dalam melawan kanker. Berbagai ucapan duka pun mengiringi kepergian Mama Dahlia untuk selama-lamanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sahabat Nova. Terima kasih sudah menonton video ini sahabat Nova. Terima kasih sudah menonton video ini sahabat Nova.